Halo guys, jadi kita kembali lagi di HOC Kuliner Jadi hari ini kita akan makan Kita akan makan di daerah, di Banjarmasin ini, di daerah Sultan Adam Jadi ini Pak Ijo, ingat dong Jadi kita akan coba lalapan di Pak Ijo Kita putar balik dong Kita putar balik dong guys, dia di kanan posisinya guys Sebelah situ Pak Ijo Kain seberang, makanya Joko di lembaran seberang Nah dia pas di bawah pokon ini guys Kain tempatnya, kita akan coba dulu Ya guys, ini menu-menunya Ayam presto bayi Joko Kita pesan Oke, kita pesan dulu ya Jadi guys sudah datang Ini ada nila penyet Ini tambahan sambal Ayam penyet, nasi, nasi Tambahan tempe Oke, kita kasih dulu Let's go Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Makan 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 Sambal Bawang Terima kasih terasa sambung goreng goreng Terima kasih. 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 Semua yang kita pesan tadi Itu Rp74.000 Jadi tadi kembali Eh enggak Rp64.000 Tadi kembalinya Rp36.000 guys Rp36.000 Jadi untuk harga Itu dibilang murah Minum lalapan Terus ada tambahannya tadi Tambahan tempe bacem Tempe bacemnya enak Ayamnya enak ya Cuma sayangnya Sambalnya cenderung Ke asin ya Jadi Buat yang Suka asin Kemungkinan enggak cocok Di sambalnya Cuma overall Yang lainnya enak Sambalnya Nasinya enggak sedikit leming Oke Jadi ratingnya Dari pribadi Dari gue pribadi Itu 7 Buat teman-teman Yang sekitaran Sultan Adam Mau cari lalapan Di siang hari Bisa ke situ Lalapan Pak Ijo Titiknya ada di Google Maps Tinggal Di searchingnya Di dekat Kampus Juniska Oke guys Thank you Yang udah nonton Bye bye 告 Bye 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 Bye!.. Terima kasih.